Jadi di kaptur sebelumnya menceritakan sekolah Miko yang kedatangan murid pindahan baru bernama Ichijo Michiru. Seorang perempuan yang sangat cantik jika dilihat oleh mata orang biasa. Tapi tidak di mata Miko, dia adalah seorang perempuan yang memiliki kepala seperti seekor gurita. Hari pertama Miko pun berjalan cukup sulit, tapi akhirnya berakhir dengan baik. Jadi itu adalah sedikit rekapan dari video sebelumnya. Dan langsung aja kita lanjutkan ngebahas kaptur terbaru yaitu kaptur 41. Let's go! Panel awal dibuka dengan memperlihatkan Miko yang sedang belajar mata pelajaran seni. Dan tugasnya adalah menggambar sebuah objek. Tapi disinilah letak kesusahannya. Yang jadi objeknya itu adalah si Michiru. Yang kalian semua tahu, kalau dari penglihatan Miko, kepala Michiru ini ya cuma tentakel doang, gak ada mukanya sama sekali. Disitu Miko berusaha dengan keras untuk menggambarnya. Tapi lagi-lagi, dia benar-benar gak tahu harus menggambar apa. Di sisi Michiru, dia kebingungan karena melihat sikapnya Miko yang selalu saja memalingkan pandangan terhadapnya. Dan dia ingin tahu apa alasan Miko melakukan hal tersebut. Dan tiba-tiba aja bulu kunduk Miko berdiri. Seperti Miko merasakan kalau si Michiru sedang memperhatikannya. Emang lagi diperhatiin lho? Miko pun berkata dalam hati. Berbeda dengan makhluk lain yang pernah kulihat. Aku tidak bisa abaikan dia begitu saja. Tapi aku juga tidak bisa lihat seperti apa penampilan sebenarnya. Karena itu keadaan ini jadi sulit. Dan tiba-tiba terpintas di pikiran Miko untuk mencontek gambarnya Hana. Dan saat dilihat, sangat-sangat menggambarkan Hana sekali. Bukan Michiru yang sedang memegang apel yang harusnya dia gambar. Melainkan apelnya doang. Si guru yang melihat itu berkata, Oh, bagus sekali. Kamu berhasil menggambar tekstur apelnya dengan sangat baik Hana. Tapi tidak bisa hanya dengan sekali lirik. Memperhatikan dan memahami motifnya itu juga penting lho. Miko pun memejamkan matanya dan meresapi perkataan si guru tadi. Mungkin dia benar. Selama ini aku tidak pernah terlalu memperhatikan. Mungkin ini adalah kesempatan yang tepat. Michiru terheran melihat Miko yang tiba-tiba saja memejamkan matanya. Dan berkata dalam hati, Oh Miko, kenapa kamu tidak mau menatapku? Dan dengan kekuatan orang good looking, langsung dikabulkan dong. Tiba-tiba saja Miko secara spontan menatap dalam ke arah Michiru. Yang membuatnya sangat terkejut. Dan ternyata tujuan Miko melakukan itu adalah cuma untuk menghitung jumlah tentakilnya Michiru. Emang sableng banget cewek satu ini. Tapi akibat perbuatan Miko tersebut, sepertinya monster gurita di kepala Michiru marah. Dan bergerak-gerak seperti ingin menyerang. Dan benar saja, hanya dengan hitungan detik, dua tentakilnya pun sudah berada tepat di depan matanya Miko. Miko yang sangat terkejut, hampir tidak bisa berekspresi sama sekali. Dan tidak beberapa lama, tentakil itu pun pecah dan memperlihatkan dua bola mata dengan tatapan mengintimidasi melihat ke arah Miko. Ya, bukan Miko kalau tidak hampir nangis ya kan. Untung saja, Miko masih bisa menahan diri. Dan untungnya lagi, tiba-tiba saja dari belakang Miko lagi rame murid-murid berkumpul melihat gambar yang sangat bagus. Yang dibuat oleh perempuan bernama Siho. Dan seperti biasa, Miko pun langsung pergi ke sana untuk mengalihkan perhatian. Dan saat Miko melihat gambar tersebut, dia pun terpukau. Ya, karena emang Michiru ini good looking banget orangnya. Sebuah kata pun secara spontan keluar dari mulut Miko. Jadi begitu ya penampilannya di matamu. Si Siho pun balas, apa maksudmu? Oh, tidak apa-apa. Maksudku caramu menggambarnya bagus banget, tambah Miko. Dan Siho lanjut melihat ke gambar Miko. Terlihat di sana gambar seekor gurita. Salah satu murid menanyakan, apaan nih Miko? Gurita goreng kah? Dan Miko jawab, bukan apa-apa. Dan gak beberapa lama kemudian, bel pergantian pelajaran pun berbunyi. Michiru pun sudah diperbolehkan untuk bergerak sama guru. Dan langsung saja dia berjalan ke arah Miko lalu berkata, Aku ingin melihat gambarmu Miko. Tapi Miko balas dengan minta maaf dan langsung berlari pergi. Yang membuat Michiru makin heran. Dan gak sengaja, Michiru melihat pensil punya Miko yang lupa dia bawa. Dan panel berpindah memperlihatkan Michiru yang sedang berada di kamar mandi sekolah. Terlihat di sana, dia sedang menenangkan diri. Untuk sejenak, dia membejamkan mata dan mengingat momen saat Miko menatapnya. Dia sangat senang, tapi juga bingung. Kenapa saat ditatap barusan, tubuhnya terasa panas dan perasaannya tidak karuan. Lalu dia pun mengeluarkan sebuah pensil dari kantongnya. Dan sepertinya itu pensil Miko. Dan sebuah perbuatan yang tidak terduga-duga pun dilakukan Michiru. Dia pun menggigit pensil tersebut. Aku ingin tahu lebih banyak tentang dia. Aku ingin lebih dekat dengan dia, kata Michiru. Gak diduga-duga, disitu juga ada Yuria melihat Michiru yang sedang menggigit pensil. Hah? Dia makan pensil? Sahut Yuria dalam hati. Michiru pun yang sadar ada seseorang di sana. Dia pun memberhentikan aktivitasnya dan langsung melihat ke arah Yuria. Halo Yuria, sahut Michiru. Yuria yang udah ketakutan banget mencoba untuk langsung pergi keluar. Tapi langsung dicegat sama Michiru. Dan ditarik masuk lagi ke dalam. Michiru bilang, mari kita berbicara sebentar. Lalu panel berpindah lagi ke Miko yang sedang ngacat santo Yuria. Dia menanyakan, kenapa tadi siang gak makan bareng? Dan Yuria balas, aku sedang tidak enak badan. Tapi tiba-tiba saja, Miko secara spontan melihat ke sebuah gang kecil dari kaca rumahnya. Dia pun merasa, sepertinya ada orang yang sedang mengawasinya. Perasaanku saja kah? Kenapa pula aku menaik ke sana? Kata Miko. Lalu dia pun menutup jendela. Dan benar aja firasat Miko. Tidak beberapa lama, muncul seseorang yang sedang berdiri di sana. Dan orang itu adalah Michiru yang sedang melihat Miko dari kejauhan. Dia pun berkata, wah-wah, ini rumah Miko ya. Dan kapter 41 pun berakhir. Aduh, padahal udah mulai seru ya kan? Tapi gak apa-apa, kita tunggu aja update terbaru dari manganya ya bro. Walaupun lama, tapi apa sih yang gak buat ayang ya kan? Ayang lu dua dimensi. Jadi di kapter 41 ini menceritakan Miko yang sedang belajar mata pelajaran seni. Dan tugasnya adalah menggambar Michiru. Tapi disinilah letak kesusahannya. Miko sama sekali tidak bisa melihat muka Michiru yang sebenarnya. Singkat cerita, berpergantian pelajaran berbunyi. Dan saat ingin keluar ruangan, Michiru mendatanginya. Dan ingin melihat gambar yang Miko buat. Tapi Miko langsung pergi meninggalkan Michiru. Singkat cerita, Michiru pergi ke toilet sekolah sambil membawa pensil Miko yang ketinggalan. Disana dia menggigit pensil tersebut. Dan gak sengaja, Yuria melihatnya. Dan scene ditutup dengan memperlihatkan Michiru yang sedang melihat Miko dari kejauhan. Jadi seperti itulah cerita di kapter 41 ini. Terima kasih buat kau yang udah nonton. Dan kalau suka dengan pembahasannya, bisa like, komen, dan subscribe. Gue Bani, izin pamit bro. Thank you. Terima kasih telah menonton.